Hai teman-teman, selamat datang kembali di channel Boding Arvenger bersama saya Boding Supriyadi Teman-teman, saya ini lagi excited banget, lagi seneng banget karena saya baru kedatangan sebuah paket yang sangat spesial Ah, saya masih ngos-ngosan ya, sorry Saya sampai kehilangan kata-kata karena speechless, bingung mau ngomong apa karena saking senengnya Dan mungkin sekarang kita akan sama-sama untuk membongkar ataupun meng-unboxing paket ini Kira-kira di dalamnya ada apa aja, tapi sebelum kita lanjut ke acara bongkar-membongkar Mungkin saya akan sedikit cerita dulu, jadi beberapa hari yang lalu atau sekitar 10 harian yang lalu kayaknya Saya itu baru pulang dari Jakarta, habis main dari kantornya Daulagiri Karena memang sebelumnya saya itu dapat email dari tim markomnya Daulagiri Yang kebetulan waktu itu yang email saya adalah Mas Banu Yang pada intinya Daulagiri nawarin atau ngajak kerjasama ke saya Dan sebenarnya waktu itu Mas Banu ngajakin saya ketemuan di Bogor Ya mungkin tujuannya biar sama-sama effort lah ya Jadi saya berangkat dari Bandung ke Bogor, ada effortnya Dan Mas Banu juga mungkin berangkat dari Jakarta ke Bogor, sama-sama ada effortnya Tapi setelah saya pikir-pikir, ngapain kita ketemuan di Bogor Sementara kan kantor Daulagirinya sendiri ada di Jakarta Daripada kita ketemuan di Bogor, mungkin kenapa nggak saya yang ke Jakarta aja Biar sekalian gitu pengen tau kantornya Daulagiri Dan yaudah akhirnya waktu itu saya berangkat ke Jakarta Waktu itu saya ditemani sama Rafli yang sekarang jadi kameramen tuh di belakang Terima kasih Rafli Dan mungkin itu aja sih ceritanya waktu saya ke Jakarta Mungkin tidak akan terlalu panjang ceritanya Mungkin insya Allah next di kesempatan lain Kalau memungkinkan saya akan bikin vlog khusus tentang perjalanan saya ke Jakarta Dan sekarang mungkin kita akan langsung bongkar aja pakai tanya Karena saya udah nggak sabar banget Pengen tau isinya ada apa aja Tapi kayaknya saya perlu pisau deh Sorry Tadi nggak disiapin minta Dimana tadi ya pisaunya Oke Oke terima kasih pisaunya Dan sekarang kita udah dapet pisaunya Sekarang kita langsung bongkar aja Paketannya Ini ngomong-ngomong baru datang banget paketannya Jadi saya masih ngos-ngosan ini Karena memang udah nggak sabar Pengen langsung unboxing Kita sambil cerita ya Mungkin Saya yakin teman-teman juga sudah pada tau lah ya Dengan brand Daulagiri Yang mana Brand Daulagiri sendiri Dia itu lebih mengkhususkan Untuk Menjual Equipment Yang dimaksud dengan equipment sendiri Mungkin Lebih ke peralatan camping Kayaknya untuk Kalau untuk peralatan camping Dari Perintilan-perintilan yang paling kecil Sampai barang yang paling gede Seperti tenda misalnya Daulagiri udah punya ya Tapi kalau untuk Equip Sorry Untuk aparel Kayaknya Daulagiri Untuk saat ini belum ada Dan ngomong-ngomong Ini hanya akan Video unboxing aja ya Bukan video Review Jadi saya akan tidak akan banyak Mengulas Barang-barang yang ada disini Tapi tidak menutup kemungkinan Kalau kedepannya Saya akan Membuatkan video reviewnya Dan mungkin mohon izin juga Kepada Daulagiri Kalau misalkan saya bikin Video reviewnya Saya akan Review Barang-barang ini Dengan seobjektif mungkin Kalau misalkan Barangnya bagus Saya akan bilang bagus Kalau misalkan ada yang kurang Ya saya akan bilang Kekurangannya Tapi saya bilang Kekurangannya kan Bukan berarti saya menjelekan Ya barangkali aja Bisa jadi bahan masukan Supaya kedepannya Bisa lebih baik lagi Oke Seperti itu Dan sekarang kita langsung Bongkar aja Walah Masih kurang ternyata Oke ada apa aja Ternyata barangnya Banyak banget Di paling atas Kita menemukan Disini ada apa ya Oke ada Flyseed Ini ukurannya 3x4 meter Dan mungkin nanti Akan saya cantumkan Nomor seri Ataupun harganya Di layar ya Nanti akan saya cantumkan Disini ada Flyseed 3x4 meter Ini barang yang pertama Kita taruh Kita singgirin Kesini Kita tidak akan buka ya Karena memang Biar durasi videonya Juga gak terlalu panjang Ya kita cuma sekilas aja Pengen tau aja Barang apa aja Yang ada dalam paketan ini Lalu disini ada Sepertinya Oh Travel Thermos Tumbler Kayaknya termos ya Ini Bermanfaat banget Keren banget Ini Travel Tumbler Ukurannya 500 mili Harganya itu 135 ribu rupiah Sorry yang ini Tadi lupa Berapa harganya 330 ribu rupiah Nanti saya cantumin Di Screen di layar Harga sama tipenya Dan mungkin nanti Linknya juga akan saya cantumin Di kolom deskripsi Jadi kalau misalkan Teman-teman Yang pengen beli Tinggal klik Di kolom deskripsi ya Dan disini ada Insulated mug Jadi dia Kalau ada kata-kata Insulated Berarti dia bisa Menahan panas Ataupun dingin Ya mungkin Lebih kepanas lah ya Kalau di gunung mah Kita tidak mungkin Bawa es Yang jelas Air panas ya Insulated mug Ini harganya itu 75 ribu rupiah Kita langsung Singkirin Kita Tata disini Lalu ini Barang yang keempat Itu yang ketiga ya Ini barang yang keempat Disini ada Sprit Barner Kayaknya ini kompor ya Kompor apa namanya Kompor Kompor Spirtus Nah itu Kebetulan Selama ini Saya belum pernah Memakai kompor Spirtus Jadi Saya cukup penasaran juga Ini kompor Spirtusnya Gak ada tipu Sama harganya ya Ya mungkin Nanti saya cantumin lah Disini ada Kompor Spirtus Barang yang keempat Lalu barang yang Ini masih Kardus botol Disini ada Namanya itu Lunchbox Harganya itu 110 ribu Itu kayak Apa namanya bos Nesting apa Misting atau apalah Ya buat Tempat makan lah Intinya Ya betul Kayak gitu Buat Makan lah Ini barang yang kelima Lalu barang yang ke enam Disini ada Seperangkat Apa namanya Ini disini Namanya itu Cooking set Tipenya itu DH400 Harganya itu 350 ribu rupiah Satu set Kira-kira Dalam satu set ini Ada apa aja Kita Lihat dulu Apakah ada Teko-tekonya Oh ada sih Kayaknya dari gambar Ada tuh Ada teko Lalu ada Nestingnya sendiri Ada Dua ya Yang gede Sama yang kecil Saya gak tau lah Istilahnya tuh Ini apa Ini apa Yang jelas Nesting lah Cooking set Kalau bahasa Bahasa apa Bahkan Bahasa teknis Bahasa apa lah Belibet banget Saya ngomongnya Disini ada Tiga item Yaitu Cooking set Dengan harga 350 ribu rupiah Gak usah kita beresin Kita langsung taruh aja Nanti ini Yang paling gede Terakhir lah Lalu disini ada Headlamp Tipenya itu 606 Harganya itu 175 ribu rupiah Dan ini Bisa di Cas ulang ya Bisa di charger Kayak Pakai USB Mikro sih Kayaknya Mikro USB Bukan type C Gak tau lah Nanti di Lihat Gak perlu saya bongkar Lalu disini ada Portable water Atau istilah Bahasa kita itu Jerry Can Ukurannya itu 5 liter Harganya itu 60 ribu rupiah Gak tau ini barangnya Gak berapa Gak usah Di ini lah ya Lalu disini Kayaknya ini Cover bag ya Oh iya bener Cover bag Cover bag Orang sudah Gak bisa nyebut V atau F Cover bag Saya berusaha Untuk bisa nyebut V atau F ya Cover bag Atau Size nya itu M Harganya itu 55 ribu rupiah Ada berapa ya ini Ini masih cover bag juga Ada 1 2 Ada 3 Dan ada 4 Karena memang kemarin Saya itu memang Mintanya itu 4 piece Karena memang Untuk sementara ini Mungkin Temen-temen yang biasa Naik barang saya itu Ada 4 orang Saya gak bisa bilang Mereka Tim saya Karena kalau saya Mereka bilang Mereka tim saya Saya harus Gaji mereka Sementara selama ini Saya belum bisa Gaji mereka Tapi ya mungkin Hanya sekedar ya Subsidi Subsidi dikit-dikit Adalah ya Buat temen-temen saya Yang biasa ngetrip bareng Terima kasih juga Buat temen-temen saya Yang udah selalu Bersedia ngebantuin saya Jadi Ada 4 piece Ya buat Kita pagi per 4 Ini cover bag nya 4 piece itu 4 warna Biar berbeda Saya kira Bakal 1 warna Tapi gak apa-apa Disana ada cover bag Lalu disini Sorry ini Harganya Udah dibilang Harganya 55 ribu rupiah Dan disini ada Poncho DH Tipenya itu DH 3 in 1 Harganya 150 ribu rupiah Dan ini kayaknya Ada arusnya Ada 4 piece juga Karena Oh enggak deh kayaknya Enggak Cuma ada 2 Siap Ada poncho 2 piece Lalu Disini ada Ini kalau tidak kursi Berarti meja Folding chair Disini ada kursi Tipenya itu FC3 Harganya sendiri 150 ribu rupiah Kita gak perlu buka Mungkin nanti aja Kalau penasaran Bentuknya kayak gimana Nanti di next video Kita akan pakai Kursi ini Lalu Barang yang ke Selanjutnya Disini ada Folding table Berarti disini meja ya Tipenya itu Ultralight Dan harganya itu 275 ribu rupiah Ini untuk Ukuran meja Kayaknya Lumayan kecil ya Segini Jadi gak akan terlalu Memberatin kita Dan nanti kayaknya Saya harus Nambah kursinya Gak apa-apa Nanti saya beli sendiri Modal dikit Gak apa-apa lah ya Lalu disini ada yang Ketinggalan kecil Ini batuknya dari kemarin Belum hilang-hilang Sorry Jadi Kalau ada batuk-batuk Nah disini ada Pocket spoon Atau sendok Sendok pake tangga Disini itu ada Garpu Ada pisau Jadi Multifungsi serba guna Bisa dipakai buat sendok Ada garpunya Ada Kayak Pembuka botol Ya Kayak ginilah Oke Lalu Ini kayaknya Barang terakhir Ini kita Kebawahin dulu Biar Kelihatan Rapi Dan ini Barang yang terakhir Disini ada Tenda Tipenya itu DH 845 Ini kapasitas Untuk 4-5 orang Harganya itu 1.150.000 Oke Ini dia Barang-barangnya Akan saya Pajang disini Biar terlihat Keren Oke teman-teman Ini dia Barang-barang yang Barusan kita Unboxing Ini lengkap banget ya Dari Perintilan-perintilan Yang paling kecil Seperti misalnya Ada headlamp Ada sendok kayak gini Sampai barang yang Paling besar Ada tenda Dan disini Juga ada kursi Sama meja Ini kayaknya Nanti kita bakal bikin Video ala-ala Glamor cam ya Atau glamor cam Mungkin saya gak bisa Ngomong apa-apa Selain mengucapkan Banyak terima kasih Kepada Daulah Giri Terima kasih atas Kesempatannya Dan semoga Kerjasama ini Bisa memberikan Hal positif Bagi kedua belah Pihak Baik buat saya Bodding Adventure Dan juga Daulah Giri Dan buat teman-teman Yang ingin punya Barang-barang seperti ini Biar samaan kayak saya Kalian bisa langsung Cek di online store Apalagi sekarang itu Lazada lagi ada Event gede Lagi ada hajatan Yang namanya itu Lazada Breed Day Kalian bisa mendapatkan Barang-barang Dengan harga yang sangat menarik So tunggu apa lagi Langsung aja Cek link di kolom deskripsi Dan mungkin sekali lagi Terima kasih buat Daulah Giri Dan juga buat teman-teman Yang udah nonton video ini Mohon maaf Jika ada salah-salah kata Ataupun ada kekeliruan Dengan apa yang saya sampaikan Akhir kata saya Bodi Gisup Reddy pamit See you on the next video Salam Indonesia Diapain di barang Oke Besok kita langsung packing Karena Lusa kita akan langsung trip Terima kasih See you Selamat menikmati